Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Pada video kali ini, kembali anda menyaksikan video kabar utama Medan Laga Dimana video ini berisi kejadian-kejadian utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina Mari langsung saja ke video pertamanya Pada video pertama ini, kita akan menyaksikan video kompilasi aksi dari Zala Lanchet Yang dipublikasikan oleh pasukan Rusia Pada video kompilasi ini, ada sekitar 4 serangan yang dilakukan oleh Lanchet Mari kita bahas satu persatu Pada serangan pertama, sebuah AHS Kreb disamarkan dengan sangat baik oleh pasukan Ukraina dibalik pepohonan kering Namun, pasukan intai Rusia dengan sangat teliti berhasil mendeteksinya Kemudian, terlihat Lanchet menghantam posisi AHS Kreb itu dengan sangat akurat Dan bisa dipastikan, dengan hantaman seperti itu, si Kepiting asal Polandia itu harus pensiun dalam waktu yang cukup lama dari Medan Laga Pada serangan kedua, terlihat sebuah SPH M109 Yang walaupun tertutup oleh salju, tapi bentuknya masih terlihat sangat jelas Kemudian, tanpa basa-basi, Lanchet pun datang untuk memensiunkan M109 itu Seperti yang anda lihat, sebuah hantaman yang telah membuat M109 itu terbakar Dan bisa dipastikan, M109 itu pensiun dari Medan Laga selamanya Serangan ketiga, terlihat sebuah tank yang sepertinya itu adalah T-64PV Melihat target yang bernilai strategis, Lanchet pun datang untuk melumpuhkannya Terlihat bagaimana Lanchet menghantam sisi depan bagian bawah tank Dan kemudian, saat terjadi hantaman, terlihat beberapa orang kru tank berlarian Namun sepertinya hantaman yang satu ini hanya melumpuhkan T-64 itu Dan masih bisa diperbaiki, kalau memang tidak ditinggalkan oleh para kru-nya di Medan Laga Serangan yang terakhir atau yang keempat Kembali sebuah SPH M109 berhasil terdeteksi oleh tron intai Rusia Tanpa berlama-lama, Zahla Lanchet pun bermanuver untuk menghantam SPH itu Dengan hantaman seperti itu, walaupun tidak membakar M109 itu Namun bisa dipastikan, SPH M109 itu harus pensiun selamanya dari Medan Laga Pada video berikutnya, seperti yang kita saksikan Bagaimana sebuah kendaraan angkut personel yaitu MTLB Dipasangi kainan antiserangan udara, ZU-232 Namun, bukan digunakan untuk menyerang target udara Melainkan digunakan untuk menyerang posisi pasukan infanteri Ukraina Melihat hal itu, pasukan Ukraina pun akhirnya menerbangkan tron modifikasi pembawa roket antitank mereka Terlihat pada sudut pandang tron sebelum terjadi hantaman Bagaimana Canon ZU-232 itu masih digunakan oleh pasukan Rusia untuk menyerang posisi pasukan Ukraina Kemudian, ketika hantaman terjadi, ZU-232 yang tadinya berisik pun menjadi terdiam Bisa dipastikan, song operator ZU-232 itu mengalami luka yang serius Akibat dari serangan tron kamikaze modifikasi Ukraina ini Hal ini diperkuat dengan asap yang terlihat cukup besar Yang muncul setelah terjadi hantaman Pada video berikutnya, kembali kita akan menyaksikan aksi dari Zala Lanca Seperti yang anda lihat, drone intai mengamati sebuah SPH-2S1 Vosdiga Yang terlihat sedang akan parkir Dan sepertinya akan beraksi memuntahkan mortir-mortirnya Tanpa berlama-lama, baru saja parkir dan akan bersiap-siap Eh tiba-tiba Lanca datang menyambar Walau tidak diperlihatkan kondisi akhir dari SPH-2S1 ini Namun, bisa dipastikan, hantaman dari Lanca ini minimal melumpuhkan SPH itu Dan tak bisa digunakan atau tak bisa beraksi di hari itu Pada video berikutnya, seperti yang anda lihat Sekelompok pasukan Rusia terpantau oleh drone intai Ukraina Sedang menempati sebuah rumah atau bangunan Yang terdeteksi juga dijadikan sebagai markas sementara di sekitar sungai Dnieper Mengetahui informasi itu, pasukan Ukraina Menyiapkan menyiapkan kejutan bagi pasukan infanteri Rusia yang bersembunyi di rumah itu Seperti yang anda lihat, hujan artileri mulai menghujani lokasi itu Dan di akhir video juga terlihat, lokasi persembunyian pasukan Rusia itu ada yang terbakar Dan beberapa juga hancur Namun, tembakan-tembakan yang meleset Juga merusak rumah-rumah lain di sekitarnya Namun penduduk di sepanjang sungai Dnieper Sudah mengungsi saat pertama kali pertempuran di sepanjang sungai Dnieper Terjadi pada awal-awal invasi dulu Pada video berikutnya Ini adalah video yang cukup ekstrim Yang menunjukkan kepada kita bagaimana jarak khas Rusia dalam menyergap tank lawan Seperti yang anda lihat Di awal video kita disuguhkan dengan pemandangan sebuah asap hitam Yang kami kira itu adalah sebuah objek yang terkena hantaman Namun ternyata bukan Itu adalah hantaman dari mortir yang meleset Di dalam hutan itu Ada sebuah tank pasukan Ukraina Yang posisinya sedang disergap pasukan Rusia Dan anda perhatikan bagaimana cara pasukan Rusia Memberikan kejutan kepada kru tank Ukraina Terlihat tank Ukraina menembak ke sebuah arah Kemungkinan posisi pasukan Rusia Namun kemudian dijawab dengan roket anti-tank Namun meleset Kemudian hujan mortir pun datang menghujani posisi tank Ukraina itu Ajaibnya Tank Ukraina itu berhasil mundur Dan kemudian terlihat pada layar trot Sebuah mortir kemudian menyerempet tank itu Dan membuatnya berhenti Tank Ukraina yang mogok ini Menempatkan para kru nya dalam bahaya Apalagi lokasi itu sudah diketahui oleh pasukan Rusia Kemudian ketika sebuah roket anti-tank menghantam tank Ukraina itu Terlihat tank itu juga menembakkan mortirnya Mungkin jempol sang gunner kaget Ketika tanknya bergetar terhantam sesuatu dari luar Disitu juga terlihat ada kru tank yang lari menyelamatkan diri Dari tanknya yang sudah jadi bebek lumpuh itu Dan inilah cara khas Rusia Dalam memberikan kejutan kepada tank-tank Ukraina di Medan Laga Ini adalah SPH-2S9 Nona Rusia Yang berhasil teridentifikasi oleh drone intai Ukraina Sepertinya SPH itu sedang tidak dioperasikan Mungkin para kru nya sedang istirahat Namun tidak dengan para pasukan Ukraina Yang sedang bekerja mengisir wilayah operasinya ini Yaitu di Bahmut Barat Titik koordinat 2S9 ini pun langsung diinformasikan kepada pasukan artileri Dan kemudian sebutir mortir artileri tepat menghantam SPH itu Dengan ledakan yang sangat spektakuler seperti itu Bisa anda lihat tidak ada yang tersisa dari SPH itu Tapi ternyata ada Itu adalah blok mesin yang tersisa dan terbakar dari SPH-2S9 Nona itu Pada video berikutnya Terlihat pada video Bagaimana sebuah M109 Terlihat sedang bersantai di samping pepohonan Lancet pun kemudian datang dengan sangat akurat Menyapa dari sebelah kanan Kemudian asap yang lumayan tebal pun terlihat Disusul kemudian api yang mulai membakar SPH M109 itu Dan bisa dipastikan M109 itu harus pensiun dari Medan Laga selamanya Kabar berikutnya adalah kabar mengenai meledaknya sebuah BMB 1 Rusia Yang sedang ada di tengah padang rumput Seperti yang anda lihat Sebuah BMB 1 Berhasil dihantam dengan sangat akurat oleh pasukan artileri Ukraina Dengan ledakan seperti itu Bisa dipastikan BMB 1 Rusia ini harus pensiun Dan mengakhiri tugasnya di Medan Laga Dan itulah Rangkuman kejadian utama Medan Laga Edisi Selasa 18 April 2023 Berikan komentar anda Sampai jumpa di video selanjutnya Once game Sampai jumpa di video selanjutnya じゃあ